Halo guys, menjadi kebahagiaan luar biasa bagi seorang pemancing jika mendapat tangkapan berupa ikan langka atau berukuran besar. Ketika umpan dimakan, keahlian menggunakan alat pancing, kesabaran menunggu dan segala kalkulasi peluang seolah terbayar lunas. Tidak ada hal yang lebih mengembirakan selain momen semacam itu bagi para pemancing. Terlebih perairan yang luas seringkali menyimpan banyak kejutan, mulai dari makhluk-makhluk air yang belum teridentifikasi hingga ikan-ikan berukuran raksasa yang hidup di dalamnya. Bersama takdir dan dukungan alam, para pemancing ini memperoleh hasil tangkapan yang mencengangkan. Penasaran seperti apa saja hasil tangkapan mereka? Berikut ini kita akan melihat beberapa ikan terbesar di dunia yang pernah tertangkap manusia. Dan mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe dan klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut. Ikan pari air tawar merupakan jenis ikan yang habitatnya di sungai. Namun meskipun habitatnya di sungai, ikan ini memiliki ukuran yang sangat besar. Ikan pari air tawar ini mampu tumbuh dengan panjang 3 meter dan bobotnya bisa mencapai 590 kilogram. Ikan yang banyak ditemui di dasar sungai wilayah Malaysia, Thailand dan Indonesia ini termasuk ikan buas. Ikan ini tidak segan-segan menyerang siapa saja yang mendekatinya. Duri beracun di bagian ekornya akan digunakan sebagai senjata perlindungan diri untuk menyerang lawan. Meskipun ikan ini akan menyerang siapa saja yang mendekatinya, namun banyak orang yang tetap saja memburu ikan pari air tawar. Saat ini keberadaan ikan pari air tawar sangat memprihatinkan, karena populasinya mulai terancam kepunahan. Toda Ikan toda atau disebut juga ikan pedang merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki rahang atas yang moncongnya memanjang ke depan seperti pedang. Jika kita ukur panjang moncong ikan toda sekitar 1.3 dari ukuran panjang badan ikan dan panjang tubuh ikan toda bisa mencapai 4 meter. Hal ini berarti panjang keseluruhan ikan toda adalah sekitar 5,5 meter dan bobotnya bisa mencapai 650 kilogram. Ikan toda terbesar di dunia yang pernah tertangkap memiliki ukuran dengan panjang 4,6 meter dan bobot sekitar 536 kilogram. Ikan toda ini berhasil ditangkap oleh Luberon dengan waktu yang dibutuhkan sekitar 2 jam. Saat ini ikan toda tersebut dipamerkan di Museum Internasional di Miami, Florida. Blue Gas Tourbillon Blue Gas Tourbillon yang mampu hidup di air asin maupun air tawar ini, berasal dari perairan negara Rusia. Ikan ini terancam keberadaannya, karena perbuahan telurnya yang dijadikan kaviar dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Blue Gas Tourbillon memiliki ukuran yang panjang bisa mencapai 4,6 meter dan bobot yang dimiliki bisa mencapai 1134 kilogram. Bahkan ada yang lebih besar dari ukuran tersebut, karena menurut rekor yang pernah tercatat, terdapat Blue Gas Tourbillon yang memiliki ukuran dengan panjang hingga 7 meter dan memiliki bobot hingga 3.175 kilogram. Salah satu ikan terbesar di dunia ini dikatakan mampu hidup hingga 100 tahun. Blue Marlin Atlantik Ikan Blue Marlin Atlantik merupakan salah satu jenis ikan marlin yang tinggal di samudera Atlantik. Ukuran ikan ini pada umumnya memang besar, yaitu mencapai 4,3 meter, dan beratnya bisa mencapai 818 kilogram. Ikan Blue Marlin Atlantik terbesar yang pernah tertangkap memiliki ukuran 636 kilogram. Ikan seberat itu berhasil ditangkap oleh Paolo Amorim pada tahun 1992, di daerah pantai Victoria, Brazil. Paolo Amorim berhasil menangkap ikan Blue Marlin Atlantik dengan waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 20 menit. Marlin Selain Blue Marlin Atlantik, ada juga jenis ikan marlin lainnya yang berhasil ditangkap. Penangkap ikan marlin ini adalah Kevin Greiner seorang pemilik pub. Ikan marlin yang ditangkap oleh Kevin memiliki ukuran yang sangat besar. Beratnya mencapai sekitar 1.320 kilogram, dan panjang sekitar 6 meter di perairan samudera Atlantik. Menurut Kevin, ikan marlin ini termasuk tangkapan yang paling besar selama 25 tahun menggeluti dunia pancing-memancing. Kevin membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 jam untuk menaklukkan ikan raksasa tersebut. Dia tidak pernah terpikir sebelumnya akan mendapatkan ikan sebesar itu. Mantap! Percenil Percenil merupakan jenis ikan yang hidup di perairan sungai. Meskipun hidupnya di perairan sungai, ikan percenil memiliki ukuran yang besar. Ikan ini mampu tumbuh dengan panjang hingga 1,8 meter, dan memiliki bobot hingga 226 kilogram. Ikan percenil termasuk jenis ikan agresif yang hidup di perairan sungai, kolam, dan danau yang terletak di wilayah Mediterania, Ethiopia, Afrika, Sungai Nil, dan juga cekungan di wilayah Kongo. Taimen Taimen merupakan jenis ikan yang termasuk dalam keluarga Troutraksasa. Taimen bisa ditemukan di daerah Rusia dan Mongol. Ikan taimen bisa tumbuh hingga 2,5 meter, dan bobotnya bisa mencapai 104 kilogram. Namun untuk mendapatkan ikan taimen dengan ukuran yang besar, sudah sangat sulit. Karena ikan ini termasuk jenis ikan yang paling banyak diburu oleh para pemancing. Hiu Martil Besar Ikan Hiu Martil Besar merupakan jenis ikan hiu yang termasuk dalam keluarga Spirnidae. Ikan Hiu ini disebut ikan hiu martil, karena bentuk kepalanya yang mirip seperti martil. Ikan Hiu Martil Besar memiliki ukuran dengan panjang sekitar 7 meter. Dan pada tahun 2006, ikan hiu ini pernah tertangkap dalam kondisi sedang hamil di Boca Grande, dengan berat mencapai 580 kilogram. Ikan Hiu Martil Besar Ikan Hiu Martil Besar